PEMENDAGRI Ramai-ramai DPRD DKI Jakarta dari berbagai macam fraksi mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta mulai dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan PDIP sepakat bahwa Heru Budi Hartono harus menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta hingga pelantikan Gubernur terpilih dilakukan Diketahui masih jabatan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta bakal berakhir pada 17 Oktober mendatang Saat ini DPRD Jakarta sedang membahas soal pergantian PJ Gubernur untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Ketua DPW PKS Jakarta Hiludin mengatakan saat ini pihaknya mendorong nama Heru Budi Hartono Dia menganggap Heru punya kinerja yang bagus selama menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta Tak hanya PKS, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta juga bakal kembali mengusulkan nama Heru sebagai kandidat PJ Gubernur DKI Jakarta Kehadiran Heru pun diharapkan bisa menyukseskan Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar 27 November mendatang Selain itu, PSI DPRD DKI Jakarta juga mengaku akan meminta Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta Permintaan itu disampaikan melalui rapat pimpinan gabungan di DPRD DKI Jakarta yang digelar Rabu 11 September Terima kasih telah menonton!